Besok, insya Allah akan ada deklarasi salah satu parpol untuk bergabung dan menyatakan diri siap berjuang bersama-sama kami mengusung Pak Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Halo selamat sore Tribuners bersama dengan saya Nila Irde hari ini. Kita akan berbincang terkait bagaimana reaksi partai politik dan kali ini kita akan bertanya soal reaksi partai amat nasional ataupun melihat ini adanya manuver politik yang dilakukan oleh PKB dan juga Sang Ketua Umum Mohaimin Iskandar atau Caimin yang dipinang untuk menjadi cawapres dari Anies Baswedan. Kita sobat lebih dahulu Tribuner di sebelah sana sudah bergabung bersama dengan saya ada Mas Edy Suparno. Ini adalah Sekretaris Jenderal dari Partai Amanat Nasional dari DP PAN. Selamat sore Mas Edy. Selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mas Edy, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang sama dengan saya sore hari ini. Saya mau langsung saja, tadi sudah sempat saya singgung soal manuver yang dilakukan oleh PKB begitu ya. Ini PAN yang juga ada dalam Koalisi Indonesia Maju bersama dengan PKB. Reaksi PAN sendiri di awal melihat tiba-tiba ada kemunculan kabar Caimin dipinang oleh Anies Baswedan. Seperti apa Mas Edy? Ya pertama-tama tentu kami mendengar kabar setelah melihat dan menyaksikan dari berbagai media komentar yang disampaikan oleh salah satu anggota koalisi dari Koalisi Perubahan yaitu dari Partai Demokrat. Dan ini apa namanya, beritanya kami terima sepenuhnya dari media selama dalam 24 jam belakangan ini. Kami juga sudah menjalin komunikasi dengan teman-teman PKB. Tetapi memang di dalam PKB, proses kabarnya tengah berjalan. Meskipun saat ini kita melihat bahwa ada, terlihat sebuah dinamika. Tetapi kami dari Partai Amanasional tengah mengkaji dan mempelajari situasi yang ada, perkembangan yang ada. Untuk kemudian nanti ketika ada hal yang lebih jelas lagi, lebih definitif lagi, baru saya kira lebih pas untuk kita bisa memberikan komentar lebih lanjut. Tetapi sejauh ini, sampai dengan saat ini, sore ini, kami masih merasa bahwa Koalisi Indonesia Maju lengkap sesuai dengan deklarasi tanggal 13 Agustus yang lalu. Dan kami tetap masih menganggap bahwa kita solid bersama-sama mengusung Pak Prabowo Subianto menjadi capres kita untuk pemilu 2024. Artinya memang belum ada statement dari PKB jauh dibalik sebelum adanya statement malam-malam yang disampaikan oleh Partai Demokrat begitu, Mas Yadi? Ya, kita tentu kan, kita selalu melakukan dialog dengan teman-teman PKB, dengan teman-teman Golkar dan Gerindra dalam konteks persiapan pemenangan. Membahas strategi, teknis pemenangan, dan lain-lain. Tetapi karena, apa namanya, belum ada pembahasan ini sebelumnya, dan kita juga tidak mau mendasarkan sebuah pembahasan berbasis berita dari media saja, atau rumor saja, ya tentu kita nanti akan duduk bersama untuk membahas berbagai perkembangan yang saat ini sedang hangat diperbincangan oleh publik ketika nanti sudah ada titik terangnya, sudah ada tadi berita yang lebih definitif. Tetapi, untuk sementara tadi yang saya sampaikan, sikap kita tetap solid sebagai sebuah koalisi mengusung Pak Prabowo Subianto. Oke, dari Koalisi Indonesia Maju sendiri, artinya sampai sekarang masih belum ada kemudian agenda bersama, dan hanya menunggu sikap dari PKB dulu? Kalau agenda bersama dari aspek kegiatan koalisi, itu kita setengah mengagendakan. Nanti juga publik akan melihat adanya kegiatan bersama dari teman-teman koalisi secara kolektif di berbagai belahan Nusantara. Jadi, ini merupakan salah satu kegiatan yang kita rancang untuk kita kemudian sosialisasikan secara kolektif di antara koalisi. Namun demikian, tentu kita masih merampungkan jadwalnya saat ini, dan format serta teknis pelaksanannya itu juga merupakan bagian dari pembahasan kita. Untuk sementara, itu yang bisa kita sampaikan terkait kegiatan koalisi ke depannya. Oke, Mas Edy ini kalau dari PKB sendiri, tadi sempat melakukan konferensi pers pagi tadi yang akan melakukan diskusi dulu dengan jumlah majelis syuroh yang digelar di Surabaya, kabarnya seperti itu. Apabila nanti memang keputusan dari PKB menyetujui pinangan dari koalisi perubahan, yaitu memasangkan Caimin bersama dengan Anies Baswedan. Apakah nanti apabila koalisi kemudian akhirnya berkurang satu begitu dengan hilangnya PKB, bagaimana Bang Edy melihatnya? Tentu saya tidak bisa dan tidak berani berandai-andai. Ini politik. Politik itu kan sangat dinamis. Politik itu adalah seni dari segala kemungkinan, apapun bisa terjadi. Sehingga kami satu, tidak berani berspekulasi kalau ada hal-hal terjadi kemudian hari yang belum kita bisa pastikan, apa namanya, event itu akan bisa terlaksana atau tidak. Tetapi, intinya kami merasa bahwa PAN dalam hal ini, kita tetap solid mengusung Pak Prabowo Subianto. Karena PAN ini sudah ketiga kalinya mengusung Pak Prabowo Subianto. Apapun yang terjadi di dalam koalisi, kita tetap solid dan kita telah membuktikan bahwa PAN itu ketika berkomitmen, itu tidak akan mundur dari komitmennya. Kita konsisten istiqomah untuk menuntaskan komitmen itu. Apalagi Pak Zulkifri Hasan, Ketua Umum DPP PAN, sudah menyampaikan kepada Pak Prabowo. Ayo Pak Prabowo, kita tuntaskan perjuangan Bapak di Pilpres sebelumnya, untuk Bapak menjadi Presiden di 2024. Jadi ini komitmen kita solid. Dan kami merasa soliditas ini didasarkan pada sebuah semangat kebersamaan, di mana kita akan berjuang all out. Jadi kita semua partai koalisi akan berjuang all out untuk memenangkan Pak Prabowo. Jadi kami tidak akan terganggu jika memang ada perubahan atau potensi perubahan di dalam format koalisi ini. Karena kita semua yang sudah hadir ketika deklarasi, semuanya sudah menyampaikan kepada jaringan internal kita, bahwa kita akan berjuang bersama-sama Pak Prabowo. Dan itu akan konsekuensi dilaksanakan oleh partai-partai politik dalam koalisi ini. Oke, artinya baik nanti akan ada kehilangan PKB begitu ya, tidak kemudian menentu komitmen dari PAN dan juga Koalisi Indonesia Maju untuk tetap mendukung Prabowo Subianto menuju gelaran Pilpres 2024 ya, Mas Hadi ya. Saya tidak berani menduga-duga ada yang keluar atau tidak, tetapi siapapun yang nanti akan masuk ke dalam koalisi, yang akan menyatakan deklarasi dan tidak lama lagi akan ada partai yang akan melakukan deklarasi untuk mendukung Pak Prabowo, kita hormati dan kita terima dengan tangan terbuka. Ada pun di antara teman-teman yang kemudian berubah pandangan bahwa kemudian perlu melakukan evaluasi terhadap dukungannya, terhadap Pak Prabowo, ya saya kira itu adalah sebuah tindakan yang tentu patut kita hormati keputusannya, karena ini adalah keputusan internal partai yang patut kita hormati. Oke, istilah pengkhianatan, dua hari ini kemudian menjadi obrolan, Mas Hadi, yang disematkan untuk PKB dan juga disematkan untuk Caimin. Apakah pengetahuan pengkhianatan ini kan juga harusnya layak juga begitu kan, untuk disampaikan oleh Koalisi Indonesia Maju yang, kalau nanti memang Caimin akan berpasangan dengan Mas Wedan, ada pengkhianatan atau pengingkaran begitu di Koalisi Indonesia Maju, seperti apa Mas Hadi melihatnya? Enggak, saya akan menjauhkan diri dari menggunakan istilah pengkhianatan. Menurut saya itu diksi yang mungkin tidak tepat atau kurang tepat digunakan untuk kasus ini. Karena politik ini adalah sebuah gerakan yang memang berasosiasi dengan pemenangan, pemenangan pemilu, pemenangan pilpres. Sehingga partai-partai yang kemudian memutuskan secara otonom untuk mendukung si A atau mendukung si B, melakukan evaluasi terhadap dukungan mereka, dan kemudian ada yang mungkin berubah pikiran, ada yang kemudian pindah koalisi dan lain, itu merupakan sikap dari keputusan internal partai yang diandalkan secara otonom, yang tentu kami hormati sikap partainya itu. Jadi saya akan jangankan menggunakan, memikirkan untuk menggunakan istilah pengkhianatan saja, saya tidak akan. Oke, itu tidak akan digunakan oleh PAN, dan juga mungkin sebagian besar dari Koalisi Indonesia Maju ya Mas Hadi ya, karena rasanya kurang tepat istilah pengkhianatan untuk dinamika politik yang memang sampai sekarang masih terus berjalan. Oke, Mas Hadi ini saya kemarin juga sempat melihat hari ulang tahun PAN, yang juga ada Cak Imin di dalamnya, bahkan di dalam statementnya Cak Imin sempat berdoa atau berharap begitu ya, agar Koalisi Indonesia Maju ini tidak goyah, kemudian tetap solid, sampai akhirnya nanti di 2024 nanti pencapresan. Lalu saat ini yang justru goyah begitu bisa saya katakan adalah PKB, dan juga Cak Imin yang bergeser bersama dengan Anies Sudaswedan. Melihatnya seperti apa Mas Hadi? Ya, saya masih berharap besar bahwa doa Gus Muhaimin itu diaminkan malaikat, sehingga kita tetap bersatu sampai 2024. Oke, artinya masih akan dinantikan PKB tetap bersama dengan Prabowo Subianta, atau seperti apa? Sampai saat ini, sore ini, saya masih berpegangan pada komitmen yang telah kita capai bersama, tanggal 13 Agustus 2023, sehingga kami masih merasa bahwa kita tetap solid berada dalam satu barisan, di dalam Koalisi Indonesia Maju mendukung Pak Prabowo untuk 2024. Oke, baik. Nah, ini selanjutnya Mas Hadi, hari ini jam 4 juga dari Partai Demokrat akan menyatakan sikap, entah nantinya akan masih bersama dengan Koalisi Perubahan, Mas Dem, juga PKS, atau nantinya akan hengkan begitu ya dari Koalisi Perubahan, setelah adanya perkataan pengkhianatan yang disebutkan oleh Partai Demokrat. Jikalau ini kita berandai apabila nanti Demokrat kemudian merapat pada Koalisi Indonesia Maju, seperti apa, Pan, melihatnya? Besok, insya Allah, akan ada deklarasi salah satu parpol untuk bergabung dan menyatakan diri, siap berjuang bersama-sama kami, mengusung Pak Prabowo Subianta di Pilpres 2024. Kami perkirakan tidak lama setelah itu akan ada lagi sebuah partai yang akan menyatakan. Dan saya justru menyambut dengan gembira ketika ada partai politik yang ingin bersama-sama kita secara gotong royong dan secara semangat kebersamaan untuk mengusung Pak Prabowo. Jadi, semakin banyak partai yang bergabung tentu ini merupakan vitamin tambahan yang dibutuhkan bagi kita untuk semakin menguatkan gerakan kita untuk memenangkan Pak Prabowo di Pilpres 2024. Oke, rasanya kalau saya bertanya siapa partai politik yang akan bergabung itu, saya sudah tahu jawabannya tidak akan dijawab oleh Mas Edi. Tapi mungkin ada tidak Mas Edi, bocoran sedikit yang bisa menggambarkan partai politik apa? Artinya akan ada dua partai politik lagi yang bergabung bersama dengan Koalisi Indonesia Maju? Ya, saya kira mungkin yang jelas lebih dari satu yang akan bergabung. Dan kita berharap akan sebakin banyak lagi partai politik yang kemudian melihat Pak Prabowo sebagai calon pemimpin kita yang memang dibutuhkan bangsa ini untuk meloncat menjadi negara maju sehingga banyak yang sudah pun menyatakan sikapnya mengusung salah satu calon pemimpin yang akan datang akan mengevaluasi dan kemudian bergabung dengan kita. Kita tentu, kita hormati ketika mereka berada di tempat lain tetapi kita hormati dan kita sambut dengan karpet biru ini karena PAN yang mau bicara dengan karpet biru ketika mereka mau bergabung bersama-sama kami untuk mengusung Pak Prabowo. Oke, bersama dengan koalisi lain kemudian disambut apabila bergabung bersama dengan koalisi Prabowo-Subianto. Artinya partai politik ini apakah sebelumnya ada di koalisi lain yang kemudian bergabung bersama Prabowo-Subianto, Mas Edi? Ya, siapapun maksudnya apakah mereka sudah menyatakan diri mendukung salah satu bakal capres sebelumnya ataukah mereka belum, saya kira siapapun yang kemudian memutuskan untuk bergabung bersama kami mengusung Pak Prabowo, itu adalah sikap partai yang kami hormati dan kami apresiasi. Boleh saya sebut satu nama partai politik, Mas Edi? Misalnya saja PSI, apakah termasuk diantaranya? Nah, itu mungkin perlu ditanyakan kepada teman-teman Gerindra karena kan Gerindra dalam hal ini yang menjadi ujung tombak pemenangan Pak Prabowo. Meskipun bersama-sama kita, tetapi saya kira kalau ada apa namanya, ada pembahasan politis untuk pengusungan Pak Prabowo, saya kira Gerindra lebih, itu makomnya partai Gerindra kurang lebih demikian. Oke, termasuk juga nantinya apabila Demokrat kemudian ada peluang untuk bergabung dengan koalisi Indonesia Maju. Mas Edi, sekali lagi saya tanyakan. Ya, siapapun yang akan bergabung, misalnya besok ada partai emak-emak mau bergabung, kita happy. Ya, ada partai U, apa namanya, partai pedagang pasar, ya kita happy. Ya, siapapun kita pasti akan hormati dan kita apresiasi kehadirannya karena artinya apa? Kita bersama-sama mengusung Pak Prabowo, tentu beban di antara kita juga akan menjadi lebih ringan jika diusung oleh lebih banyak pihak. Oke, ini kalau kita berbicara soal internal dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Sebianto, yang akan nantinya menjadi calon presiden. Sejumlah pengamat atau sejumlah pihak sudah mengatakan Mas Edi bahwa paketan dari PKB ini adalah ketika bersama dengan Caimin sebagai cowok presnya. Ketika Caimin bergoyang dan berkoalisi dengan Anies Baswedan, nanti apakah itu artinya sejak koalisi bersama dengan PKB, Pan, dan juga Gerindra tidak ada obrolan. Caimin ini bisa menjadi cowok pres bersama dengan Prabowo Subianto? Begini, kita menghargai posisi PKB di dalam koalisi yang berkoalisi lebih awal dengan Pak Prabowo dan pembahasan dan komitmen yang telah tercapai di antara Gerindra dan PKB kami hormati sepenuhnya bahwa Gus Mohaimin dan PKB adalah pemegang saham preferensial di dalam koalisi ini karena mereka lebih awal bergabung. dan tentu suaranya akan kami dengarkan lebih nyaring lagi ketika para ketua umum ini membahas tentang pengusungan cawa pres yang mendampingi Pak Prabowo. Jadi ini kami betul-betul sadar bahwa kita adalah pihak yang mengusung setelah terbentuknya KKIR itu tetapi tentu Pak Prabowo sebagai seorang demokrat sejati beliau itu adalah orang yang akan mendengarkan semua pandangan secara menyeluruh dan mengapresiasi semua pandangan tersebut. Keputusan akhir tentu ada Pak Prabowo karena beliau lah yang insya Allah nanti akan bersanding dengan cawa presnya dan kemudian memerintah bersama wapres tersebut untuk lima tahun mendatang. Jadi tentu suara Pak Prabowo, keputusan Pak Prabowo menjadi sangat penting dalam penetapan cawa pres ke depan. Oke, pada saat saya masih kembali ke hutpan yang kemarin digelar Pak Prabowo juga sempat mengatakan bahwa sulit ini untuk menentukan siapa cawa presnya. Tidak ya, kalau cawa presnya ini tiga saja. Statement itu kan pernah disampaikan juga oleh Prabowo Subianto begitu Mas Edi. Kalau kita berbicara soal peluang atau bisa cawa pres Prabowo Subianto dengan hengkangnya Cak Imin apakah kemudian nama-nama yang masuk dalam list ini berkurang atau semakin mengerucut atau seperti apa sejauh ini info. Saya terus terang tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Karena pada saat ini, hari ini saat ini, Gus Muhaimin itu masih berupakan bagian dari Koalisi Indonesia Maju. Dan beliau adalah cawa pres yang diusung oleh PKB untuk mendampingi Pak Prabowo. Nah, dengan demikian ya, kita hormati sikap PKB. Kita juga hormati sikap Golkar yang mengusung Pak Erlangga untuk menjadi cawa presnya. Namun, kita juga tetap konsisten mendorong Pak Erick Thohir untuk bisa menjadi pendamping Pak Prabowo di Pilpres 2024 sebagai cawa presnya. Jadi ya, sejauh ini kita tetap istiqomal untuk mendorong masing-masing cawa pres untuk bisa dipinang oleh Pak Prabowo sebagai cawa pres yang mendatang. Oke, jadi kita masih menunggu ya, Mas Edy. Siapa yang nantinya akan dipinang secara langsung oleh Pak Prabowo Subianto. Mas Edy, kalau nanti dari hasil rapat yang dilakukan oleh PKB dan juga Majelis Syuruh dan lain sebagainya, dan memutuskan untuk kemudian hengkang begitu ya, bersama dengan Koalisi Indonesia Maju dan bergeser, mungkin bersama dengan Anies Baswedan, kira-kira harapan dari PAN sendiri untuk PKB seperti apa sih? Akankah memang harus ada permohonan maaf khusus atau mungkin pamitan secara langsung begitu? Atau seperti apa, Mas Edy? Ya, kita kan dalam berpartai ini, kita kan menjalankan silaturahim. Dan silaturahim ini terjalin baik di antara pimpinan partai politik maupun dari teman-teman parpol yang berada di DPR, apakah itu DPR RI, sampai ke provinsi dan kabupaten kota. Jadi silaturahim itu terjalin. Dan saya kira ke depannya untuk kita melaksanakan silaturahim ini tidak akan ada gangguan, tidak akan ada gonjangan, hanya karena kita berbeda pilihan. Tetapi memang kita kan mengawali kerjasama politik ini dengan saling silaturahim dan menandatangani kontrak, bukan kontrak, menandatangani memorandum kesepahaman di antara partai politik untuk kita bergabung dan kemudian mengusung Pak Prabowo Subianto. Nah, bagaimana kemudian jika ada salah satu pihak yang kemudian mengevaluasi dan kemudian memutuskan untuk tidak melanjutkan berada di dalam Koalisi Indonesia Maju, saya kira format itu perlu dipikirkan. Dan bagaimana format terbaiknya, saya kira yang paling mengetahui itu adalah pihak yang kemudian memutuskan untuk tidak melanjutkan. Bagaimana kemudian menyampaikan kepada ini. Karena kita ini teman-teman semualah, bahkan lebih daripada itu karena sudah lama berkecimpung di politik, kita sudah ibarat saudara satu dengan yang lain. Baik. Pertanyaan terakhir dari saya, Mas Edi, setelah adanya kabar Anies Baswedan akan bersama dengan Cahimin, deklarasi juga digadang-gadang akan dilakukan dalam waktu dekat ini, kalau dari Koalisi Indonesia Maju sendiri, apakah sudah ada hilal? Kira-kira kapan waktu yang pas ini Prabowo Subianto akan mengumumkan Cahapres yang akan berpasangan dengan dirinya ke laku? Ya, saya kira akan lebih cepat daripada lambat untuk mengumumkan ini. Karena untuk pembukaan masa pendaftaran, Cahapres itu kan tanggal 19 Oktober, kurang dari 6 minggu dari sekarang ya. Jadi, saya kira kita akan membahasnya dalam waktu dekat inilah, karena meskipun waktu pendaftarannya cukup panjang, tetapi 19 Oktober, orang secara psikologis kan sudah melihat target tanggal itu. Supaya kemudian kita juga melihat bahwa ada baiknya menjelang tanggal itu, kita juga sudah bisa mengumumkan siapa Cahapresnya. Jadi, saya kira dalam waktu dekat ini akan dijadikan topik untuk dibahas di antara para ketua umum Koalisi. Dalam waktu dekat? Dalam waktu dekat ini apakah ada deskripsi lebih mendetail lagi, Mas Edy? Kalau untuk hitungan politik, waktu dekat itu bisa hitungan menit, bisa hitungan jam, tetapi bisa juga hitungan hari dan minggu. Jadi, fleksibilitas inilah yang kita akan jaga di dalam politik. Oke, jadi sekarang ini publik hanya bisa menunggu ya, artinya ya, kalau nanti akan ada pengumuman dari Prabowo Subianto siapa Cahapres yang akan bersamanya. Setelah ini sudah muncul, satu dua kaki begitu ya, ada Anis Baspedan dan juga Cahimin dalam pencaparesan 2024 mendat. Oke, Mas Edy, terima kasih banyak atas kesempatan mengobrolnya sore hari ini. Semoga nanti sudah ada keputusan dari PKB, kemudian bisa disampaikan juga ya, ada Koalisi Indonesia Maju. Sekali lagi Mas Edy, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Tribuners itu tadi respons dan juga reaksi dari Partai Amanat Nasional menyikapi adanya manuver politik yang menjadi dinamika politik juga yang terjadi di Indonesia. Dari Pan mengatakan bukan sebuah hianatan, karena ini adalah bagian dari demokrasi dan juga bagian dari dinamika dan juga perjalanan politik. Tadi di obrolan saya bersama dengan Sekjen DPP PAN di Subarno, kita bertemu lagi di obrolan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!